Nur Kota Medan, tolong kami. Beginilah nasib 20 warga negara Indonesia yang diduga disekap di Niawadi, Myanmar. Mereka disekap di wilayah yang merupakan lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak. Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar agar 20 WNI tersebut bisa dipuangkan. Ya ini Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan Myanmar, negar, WNI kita yang ada disana. Ini kan penipuan dan dibawa ke tempat yang tidak diinginkan oleh mereka. Jadi kita sedang berusaha untuk membawa, mengevakuasi mereka untuk keluar dari Myanmar. Sudah ya, Kementerian Luar Negeri, Bum Menteri, Bum Menlu sedang berusaha untuk melakukan evakuasi. 20 warga negara Indonesia berada di Niawadi, Myanmar ini karena termakan tawaran bekerja di Myanmar. Faktanya, mereka justru disekap, disiksa, dan diperjual belikan. Selama periode 2020 hingga 2023, Kudutan Besar Republik Indonesia di Yangon telah menerima laporan 203 WNI yang mengalami permasalahan terkait tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Hingga April 2023, KBR Yangon telah memfasilitasi penyelesaian atau pemulangan sebanyak 127 WNI. Terima kasih telah menonton!